Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Ini saya lagi bongkar per belakang lagi ya Jadi ini pernya itu per yang per ekstra itu patah ya Satu, terus yang nomor ini ya Itu dua, tiga, nomor lima juga patah Nomor empat juga patah Terus per yang utamanya ini juga patah disini ya Ini baru nih Ya untuk bongkar per untuk teman-teman supir Barangkali mau bongkar sendiri itu bisa Kalau misalnya sendiri itu banyak buka aja Itu lebih mudah Soalnya nanti waktu kita ngangkat enteng Tapi kalau misalnya yang bongkar dua orang itu gak usah dibuka banyak Itu lebih cepat Tapi kalau misalnya kerja sendirian itu dibuka aja Itu lebih cepat waktu ngangkat Pernya enteng, gak berat ya Dari luar samping aja Terus jangan lupa ya Bagian belakang atau bagian sebelah sini ya tasis Itu di kasih ganteng seperti ini ya Jadi kalau gak punya pelek ya Bisa pakai band step ya Di cakak di stasisnya Atau gak pakai drum juga gak masalah Jadi ya tujuannya biar nanti Biar waktu kita Ini kan disini ada dongraknya ya di bawah nih Jadi misalnya dongrak maset Ini mobil juga gak rusak Gak jatuh Kita juga kerja aman ya Jadi fungsinya nih buatnya kakak Gak harus seperti ini Enggak Pakai drum bisa Di bagnya Atau pakai pas tip Nanti di atasnya katip balok Tempel di tasis ya Jadi nanti aman kerjanya Ini belnya udah saya bukain semua ya nih Ini udah tadi macet nih Banyak karatnya nih ya Kita kena semua Tinggal kita buka tusukannya ya Nanti setelah tusukan kebuka Nah kita tasisnya doker ke atas Otomatis nanti Pernya taruh turun ke bawah Jadi nanti ya Kita buka Pernya tuh gak usah Turun semuanya Jadi cukup didodong dari sini aja ya Jadi gak usah turun semua tuh bisa Ini ya nimurnya udah kelepas ya Udah keangkat ya Terus jangan lupa ya Sok pekerja lepas aja nanti ya Nanti biar waktu Angkat tasis nih gak ketarik ya Nanti kita nih Ganjilap buka wajah dulu Biar mulai mudah Ini aman ya Jadi belakang tuh Ditokrak pakai Ini ya Cakak ya Ini keluarin aja ya Ini aman ya Jadi ya Terolongnya dikasih balok Apa-apa-apa terserah ya Nanti biar gak ketanah Jadi walaupun didongkrak Dilepas ya Ini ya Ini aman soalnya Di bagian cakak itu Udah dicakak ya Jadi aman Kalau gak ada ini seperti ini Pakai trim juga bisa Intinya Biar gak nggulingnya Setelah itu ya Nanti cakaknya ya Mau bagian yang belakang Atau depannya Ditokrak aja Otomatis kan nanti Pernya keangkat ya Baru kita Kita ambilin Kita langsung Pasukin dokrak aja Disini nih Ya Saya keluarin lagi ya Ini posisinya Kalau depan Susah ada ini ya Ada sepakbor Jadi kita Susah Bukanya Kita dari belakang aja Ini dari belakang ya Tadi dari depan tuh Mentok Sepakbor Ini kalau ditawarkan Senjalan otomatis Sepertinya naik ya Nanti kita bisa Ambil satu persatu Ini kan Udah renggang Udah angkat Tinggal kita Ambilin ya Jadi kita Gak usah turun semua Gak apa-apa Bisa ya Ternyata banyak yang patah ya Kita juga patah Ini ya Udah kena nih Udah gaya semua ya Jadi kalau Bawang kehafer ya Itu melihat hanya Sendirian Cara seperti Jadi ini Banyak Banyak Dibuka aja Nanti Buka aja Kita Enak ya Tempatnya lega Gotongnya juga enak Kecuali kalau dua orang Ini gak boleh dibuka Jadi nanti Waktu ngelaknya juga Bisa Enaknya dari samping Ini yang patah Ini Disini juga patah Juga ya Banyak patahnya Jadi kita yang nomor satu Ini Enggak usah turunin Usah ya Nanti kita Klaimnya Buka aja Biar turun Ini pakai loji 12 ya Ini yang patah Banyak pangan Jadi ya Kalau ganti peri Saya seringnya Enggak Nurunin semuanya ya Kecuali yang patah Itu yang Nomor satu Nah ya Nomor babonya Itu baru turunin Tapi kalau Yang lainnya Jadi kita gak usah Buka pen Cuman main Dokrak aja Ya Pernya udah Saya siapin Ini ya Ini Tusukannya udah ada ya Ini tusukannya Harganya ya Sekitar 25 ribu rupiah Dan untuk Per nomor Duanya ya Yang nomor tiga Yang belakang itu Sekitar 205 ribu Sedangkan untuk Per ekstra ya Ini Ini yang patah Ini Ini yang patah Udah patah Kalau yang Extra nomor satu Itu harganya Sekitar 195 ribu Ya Dan untuk Yang nomor tiga Cuman 90 ribu rupiah Ini yang nomor tiga Saya mau kasih Klaim dulu ya Soalnya Disini ada Klaimnya Yang tadi Udah saya lepas Ini ya Musah Pasang dulu Di depan belakang ya Dikasih Jadi Tidak dikasih Klaim itu Biar enggak Berantakan Kalau berantakan Nanti malah Mudah Berantakan Ini tinggal Kita rakit aja Masuk ke sini ya Kalau Seperti ini Itu Kecap Sini Itu Bisa ya Jadi Tidak Butuh Banyak Orang Biar Kalau udah Seperti ini Kita tinggal Angkat Masuk Kesini Kita Kalau Angkat Dari samping Biar enggak Berat Ya Soalnya Ini jarak Pendek Tapi Kalau Enggak Mau Seperti Ini Biar Kita Ragi Nggak Di Atas Sini Ini Satu Galat Di Atas Kita Misalnya Dirakit Di Atas Sini Lebih Mudah Untuk Siap Air Ini Mulai Kita Masuk 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 Lalu Terus Ambil Lagi Sini Masuk Lagi Ini Ya Nomor Duanya Setelah Masuk Semua Baru Tusukan Kita Masuk Ke Area Nomor Satu Itu Ya Itu Sudah Masuk Ya Tinggal Dongrak Turun Ini Biar Masuk Dulu Ya Tinggal Air Extra Kita Masuk Masuk Ini Dari Yang Pertama Yang Paling Pendek Nih Nih Sini Ya Masuk Semuanya Ya Ters Terkati Sudah Pernya Tinggal Muriha Tusukannya Kita Pasang ini ya untuk tuscan pair itu harus beda-beda keceng ya soalnya kalau kendor itu juga mudah patah ini ini lubangnya juga udah masuk ya ke ini ke asgar jeninya udah masuk nih jadi udah pas masuk lubangnya tusukannya jadi nanti didongkrak dari bawah aja langsung kita kenceng ini iya kenceng dulu sambil diratain ya perja nah ini udah keceng ya tadi untuk tusukan ini bisa dipatahin atau enggak ya soalnya ini enggak ganggu ya tapi kalau untuk yang tusukan berdepan tuh harus patah soalnya kan itu mentok ke stopernya ya kalau untuk yang belakang mau dipotong bisa enggak juga masalah Hai nimha supinya dipotong aja ya mau jangan biar rapi ya kan saya potong pakai gerindak tadi ya udah dipotong juga apa-apa ya kuali enggak ganggu ya udah seperti ini tinggal kita tenggelak dari bawah ya buat masukin beher lepernya yang penting nih kaki jangan dilepas ya nih buat jaga-jaga aja ya ataupunnya meleset kemudian kita pasang ya kemudian kita pasangin jadi ya kalau cara membuka resmi ini itu cepat cepat terus gampang ya soalnya kalau nggak dibuka ban tuh kalau sendirian tuh ngangkat pernya tuh susah ini tinggal yang belakang ya dipasang dulu nanti kenyangnya belakang aja yang penting udah masuk ini ya di rendem pakai selara tadi biar keratnya berontok ya ini kan pada macet tadi nih tinggal masukin ya ke yang belakang nih kalau tinggal masukin tinggal pakai kunci ya ini ya tinggal kita kencangin murnya aja nih ya ini udah selesai nih jadi ya seperti ya caranya pasang per jadi nggak usah nurunin yang nomor satu nggak masalah lebih cepat kalau rodanya dibuka ya tapi kalau karena ada juga yang nggak dibuka nggak masalah yang penting enak bagaimana caranya ya tapi kalau saya seringnya dibuka soalnya lebih cepat lebih mudah yang penting bagian belakang jangan lupa selalu digandel ya kalau nggak ada pellet bisa pakai positive atau dengan cara pakai drum ya jadi sewaktu saat tongraginya meleset itu nggak ada masalah aman ya mobil ngerusak kita kerja juga aman nah ini udah selesai semua ya nanti kita pasang nih sopekernya dipasang terus buat klaim ini dipasang juga ya yang dari saya lepas dipasangin semua belkang kenceng langsung pasang bannya udah selesai ya caranya mudah cepat terima kasih Assalamualaikum warahmatulloh wabarokatuh terima kasih selamat menikmati